Cukup dengan menggunakan satu telur dan tanpa perlu pakai mixer, kamu udah bisa bikin kue super montok dan gameway-gameway kayak gini, cocok banget buat para pemula yang pengen bikin kue, auto-anti gagal. Langsung saja kita ke cara pembuatannya, langkah pertama, campurkan satu butir telur dengan 120 gram gula pasir, 30 gram margarin, dan vanili kair secukupnya. Lanjut ini diaduk sampai tercampur rata, adonannya berubah warna dan teksturnya halus, tidak perlu sampai mengembang, untuk mengaduknya cukup menggunakan whisker tidak perlu pakai mixer. Jika adonannya sudah tercampur rata dan halus kayak gini, masukkan satu bungkus susu kental manis, 250 ml santan, masukkan juga seperempat sendok teh garam. Selanjutnya ini diaduk sampai tercampur rata, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang dan 1 sendok teh ragi instan. Aduk sampai tercampur rata, sampai tidak ada tepung yang menggumpal, adonannya pun bulus. Aduk lagi menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan tercampur dengan rata. Selanjutnya, bagi adonan menjadi dua bagian sama banyak. Untuk satu bagiannya, beri pasta pandan secukupnya, lalu aduk sampai tercampur rata. Untuk bagian lainnya, tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk yang disarin, kemudian aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, siapkan loyang yang sudah diolesi margarin, semprotkan adonan ke dalamnya secara bergantian, yang coklat dan yang hijau seperti di video, lakukan sampai adonannya habis. Kemudian hentakan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam adonan, lalu buat motif sesuai selera. Selanjutnya, tutup adonan menggunakan plastik kurap, atau bisa juga menggunakan kain bersih, diamkan selama 45 menit sampai 1 jam. Setelah didiamkan, masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya, lalu kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 30 menit. Jangan lupa tutup kukusannya, dilapisi kain. Jika sudah 30 menit, hasilnya benar-benar mengembang sempurna kayak gini, kemudian angkat. Selagi kue masih panas, keluarkan dari loyangnya, dan ini hasilnya jadinya tinggi, montok dan gameway banget. Selanjutnya potong kue sesuai selera, lalu sajikan untuk tekstur kuenya empuk tidak terlalu lembut, tapi tidak keras. Rasanya perpaduan antara bolu dan roti, cocok banget buat dijadikan cemilan. Disajikan dengan segelas kopi panas atau teh hangat biar tambah nikmat. Selamat mencoba!